Hakim Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengabulkan permohonan kuasa hukum Pegi Setiawan. Dalam sidang Senin 8 Juli 2024 diputuskan bahwa penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon tidak sah. Hakim Tunggal PN Kota Bandung, Eman Sulaiman menilai penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Rizky pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur. Atas pertimbangan tersebut, Tony RM, salah satu kuasa hukum Pegi pun mengamininya. Ia menilai sejak awal dirinya sudah memprediksi bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka merupakan cacat hukum. Menurutnya penyidik Polda Jawa Barat dari awal sudah keliru menjadikan Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu indikasinya adalah ciri-ciri fisik yang sudah berbeda antara Pegi Setiawan dan Pegi Perong. Tony juga menyebut bahwa penyidik tidak bisa membuktikan jika Pegi telah diperiksa sebagai saksi. Oleh karenanya, ia semakin yakin bahwa penetapan Pegi sebagai tersangka bertentangan dengan keputusan MK nomor 21 tahun 2014. Penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Pegi Setiawan telah diperiksa sebagai saksi. Tidak mampu membuktikan itu. Sehingga, pertindakan penyidik dalam penetapan tersangka ini tidak bertentangan dengan keputusan MK nomor 21 tahun 2014. Yang namanya keputusan tidak harus tidak dibaca amarnya saja. Lebih lanjut, Tony menilai bahwa penetapan Pegi sebagai DPO tidak sah. Ia pun menyinggung bahwa saat itu penyidik seharusnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Tanpa memeriksaan saksi, ya terlebih dahulu itu dinyatkan saksi. Akhirnya, karena DPO-nya tidak sah, berarti Pegi Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Eduh, gimana ini penyidik? Dilakukan penyelidikan dulu. Penyidikan dulu. Terima kasih telah menonton!